Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pengusaha plastik dan para pejuang-pejuang rupiah yang mau membuka usaha toko plastik Pada kesempatan kali ini kita akan membahas barang apa saja sih yang tidak boleh pengadaannya itu terlalu banyak Oke, jadi begini ya teman-teman, untuk setiap toko plastik itu berbeda-beda ya Barang mana saja yang tidak boleh terlalu banyak dalam pengadaannya Karena di setiap wilayah atau tempat itu pasti berbeda-beda kebutuhan pasarnya Seperti itu ya teman-teman Kalau ambil contoh, dalam satu kabupaten saja itu juga sudah berbeda-beda teman-teman Dalam pengadaan barangnya yang tidak boleh terlalu banyak Tapi yang paling umum itu ada beberapa barang sih yang paling umum hampir semua wilayah Yaitu contoh, bahan kue Kenapa bahan kue tidak boleh menyetok terlalu banyak? Karena bahan kue itu ada expire-nya Tetapi ketika di daerah teman-teman bahan kuenya perputarannya cepat Boleh mengadakan barang terlalu banyak Ditimbun juga boleh Karena kalau ditimbun Ambil contoh Bulan Oktober Kita mengadakan barang bahan kue Kita tahu informasi bahwa bulan November akan naik Kita boleh menimbun barang Biasanya expire-nya bahan kue itu Satu tahun, dua tahun, tiga tahun lah Enggak satu bulan, dua bulan enggak Satu tahun, dua tahun Seperti itu teman-teman Untuk barang berikutnya yang tidak boleh terlalu banyak Ini yang kami alami ya Yaitu tusuk sate Tusuk sate yang dari bambu itu loh Itu kami pernah Barang kami pernah dimakan totor Rayap Itu satu karung rusak teman-teman Wah ya, wassalam teman-teman Tapi ya enggak apa-apa Itu namanya resiko ya teman-teman Dinikmati saja Tapi awalnya ya gitu menggerundel Ah, asem Satu karung tapi ya gimana lagi Namanya juga usah hampir Sudah dua karung saya seperti itu Ya enggak fusi Satu karung setengah lah Seperti itu teman-teman Yang ketiga barang Barangnya lah seperti ini Kita ambilin bulu Nah, seperti ini ya teman-teman Ini merek merah Ini kalau kelamaan sedikit Lima bulan saja Sudah merumpuli teman-teman Jadi untuk pengadaan barang ini Kalau tidak punya langganan Sebaiknya jangan diadakan terlalu banyak Teman-teman seperti itu Seperti yang saya katakan tadi Bahwa setiap wilayah itu Berbeda-beda ya teman-teman Untuk barang yang tidak boleh Pengadaannya terlalu banyak Saya tunjukkan barang-barang di toko kami Mana sih yang Saya Pengadaan barangnya terlalu banyak Dan tidak Oh iya Satu lagi Barang yang Perputarannya Lambat Itu juga tidak boleh Pengadaannya terlalu banyak teman-teman Nanti uangnya malah berhenti Kalau uang berhenti Otomatis kita tidak dapat Untung ya teman-teman Ya uangnya berhenti Terus seperti itu ya teman-teman Oke Akan saya tunjukkan Beberapa barang Dari toko kami ya Ini barang kami teman-teman Ini kersek ini Merek Indonesia Ini kami pengambilan Sudah 25 karung ya teman-teman Alhamdulillah Ini barang yang paling cepat Ada lagi Barang yang Kami cuma membutuhkan Satu sampai dua Ikat saja Contohnya Nah untuk Barang-barang seperti ini Kami pengadaannya sedikit Untuk Gajatan seperti ini Plastik-plastik gajatan Seperti ini saya Sedikit Barang-barang seperti itu Pengadaan barangnya Jangan terlalu banyak ya teman-teman Karena perputarannya sedikit Nanti uangnya Macet Tapi ya Kembali lagi Tergantung juga Jika teman-teman Mempunyai pelanggan Yang perputarannya cepat Barang seperti ini Tar Gustar ini Juga perputarannya lambat Pelangganya Pelangganya juga Sedikit Tapi kami Adakan juga Tapi buat teman-teman Jangan terlalu Mengadakan Terlalu banyak ya teman-teman Nanti uangnya Nggak berputar Ini tas serut Alhamdulillah Ini cukup Rame Jadi kami Pengadanya Sudah satu karungan Seperti itu Ini Wrapping Wrapping ini Untuk Bungkus Kurma itu loh Kalau bulan puasa Kebetulan Disini dekat dengan Makam Maulana Asmoro Kondi Ayahnya Atau Kakeknya Sunan Ampel Gitu ya Jadi disini Banyak orang Jualan kurma Kismis Jadi kebutuhan Wrapping ini sangat Lumayan lah Tapi nggak banyak-banyak banget Tapi lumayan Seperti itu Teman-teman Nah ini Tin wall Tin wall Kami Sudah Ambil dari Sales Fabric Ya teman-teman Alhamdulillah Tapi Pengambilannya Cuma 15 dos Seperti itu Teman-teman Barang apalagi Ya yang Nah ini Ini Polybag Buat tanaman Kami juga Adakan Tapi Sedikit sekali Ya teman-teman Jadi buat teman-teman Jangan Terlalu mengadakan Polybag Terlalu banyak Nanti uangnya Nggak berputar Ya Nah ini Plastik PP Plastik PP Juga tergantung Ya Kembali lagi Jika Pasarnya Memungkinkan Pengadaan Banyak Silahkan Untuk Plastik PP Kami sudah Ambil Satu Dusan Nah ini Bahan kue Teman-teman Untuk pengadaannya Jangan terlalu Banyak Kalau tidak Punya Langganan Ya Karena Bahan kue Itu ada Expirednya Plus Kalau Tokonya Tidak aman Itu akan Dihajar Sama Teman Anda Yaitu Tikus Teman-teman Barang apa lagi Sebentar ya Teman-teman Kami Tunjukkan Barang Oh ini Plastik PP Roll Ini untuk Kemasan Senek Panjangnya 100 meter 100 meter Ini dari Ini berbagai ukuran Untuk Ukuran-ukuran Tertentu Kami adakan Satu dosan Satu dos Ada yang isinya 20 Ada yang isinya 30 Tapi untuk Ukuran-ukuran Tertentu Yang 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 Ukuran besar Ukuran 28 30 45 Itu ukuran Pesanan-pesanan Saja Jadi kami Adakan Sedikit Saja Buat Teman-teman Barang seperti ini Jangan Diadakan Terlalu banyak Ya Nanti Uangnya Tidak Berputar Seperti itu Teman-teman Oke Kita tunjukkan Barang Apa lagi ya Oh ini Nah ini Nampan Hajatan Ini juga Kami Adakan Tapi juga Tidak terlalu banyak Ya teman-teman Kebetulan Di area sekitar Hanya toko Kami yang mempunyai Jadi tetap Kami adakan Tapi tidak terlalu banyak Nanti Uangnya Tidak berputar Ya teman-teman Seperti itu Untuk berikutnya Ini Bahan-bahan Perlengkapan ulang tahun Aksesoris ulang tahun Ini juga kami Pengadaannya Tidak terlalu banyak Yang penting Ada Nah ini Jangan terlalu banyak Ya teman-teman Untuk Stop Barang Seperti ini Jadi Seperti itu ya Teman-teman Setiap wilayah Itu berbeda Barang apa saja Yang pengadaannya Tidak boleh terlalu banyak Dari yang Ispayet Dimakan rayap Dan Rusak Seperti itu ya Teman-teman Dan Perputarannya Lambat Jadi setiap wilayah Itu berbeda-beda Teman-teman Dari Tadi Itu dari Yang toko kami Semoga Informasi ini Bermanfaat Bermanfaat Buat teman-teman Dalam pengadaan Barang Supaya tidak Rugi terlalu banyak Ya teman-teman Sekian Dari Kami Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum